Oke teman-teman, kali ini kita akan coba tes drop rate untuk box Starlight ya guys Dan juga kita akan coba tes gaca untuk skin Exorcist round day kedua Sekaligus kita akan melanjutkan tips hemat untuk dapetin skin Exorcist Nah tapi disini kita akan coba tes gaca box Starlight dulu Kita akan coba lihat apakah drop rate-nya wangi atau drop rate-nya busuk guys Ya bisa dapat apa enggak nih untuk kartu Starlight-nya Oke kita lihat dulu disini ada Starlight-nya dari Hellcar Wih ini keren banget sih guys, sumpah Ini keren banget Duh keren banget anjay Hellcarnya coy Tuh keren banget, ya ini sih wajib kita beli sih guys Wajib kita beli sih Jangan lupa ya kalau kalian mau top up, mau beli Starlight, gaca Exorcist Jangan lupa top up-nya di Day Top Up Cari aja di Google Day Top Up ya guys Oke nah ini dia, wih keren banget sih Oke kita akan coba tes untuk drop rate dulu ya guys ya Kita tes disini maksimalnya kita cuma bisa beli sampai 50 ya guys ya Jadi nggak sampai 100 lagi coy Oke kita tes ya semoga dapet nih bebas lah Mau Starlight yang biru atau yang premium nih Oke hajar, Bismillah Apakah drop rate-nya wangi Langsung dapet guys Wah wangi drop rate-nya cok Wah wangi banget guys Hmm wangi banget Ini satu kali draw loh guys Cuma modal 10 diamond loh cok Memang kalau kita pakai diamond dari Day Top Up itu memang wangi ya guys ya Wangi cok Wah Cuma satu kali draw Cuma satu kali draw Gue langsung dapet kartu Starlight ya guys ya Coba komen di bawah Komen, komen Kalian habis berapa kali draw Coba komen di bawah Gue cuma satu kali coy Makanya Top Up di Day Top Up ya guys ya Hoki coy diamondnya coy Oke 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 Kita langsung beli ya Wah ini sih drop rate-nya wangi banget sih guys Kita langsung beli pakai ini ya Pakai kartu ya guys ya Nih pakai kartu nih Oke Bentar Tadi gue punya kartu sih sebenarnya Gue udah punya kartu Tapi tadi berhubung gue hoki Gue dapet lagi Nah udah tiga kartu gue cok Koleksi ya guys ya Oke kita gunakan ya Oke 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 Mana 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 Wih keren banget sih Ini keren banget ini cok Keren banget ini cok Mana 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 Wih Keren banget guys Wah ini keren banget sih elkarnya coy Ini wajib Wajib dibeli sih ini cok Wih keren banget sih guys elkarnya guys Keren sih keren sih Gue suka sih dia kayak kucing-kucing Tapi kucingnya serem ya guys ya Coba ya ini Ini kalian pecinta kucing Pasti suka nih sama skin ini nih Oke 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 Kita liat guys Kita liat ya guys ya Wih gila Wih gila Keren banget coy Wah the best starleg sih ini Ini dari sekian banyak skin starleg Kayaknya ini sih yang paling gue suka Gila Keren banget guys kucingnya guys Liat guys ada matanya Ada kupingnya Ada mulutnya Jadi wajahnya si elkar itu Di dalam mulutnya Dalam mulut kostumnya ya guys ya Jadi ini kayak pake kostum badut sih Tuh Wih keren banget coy Sumpah coy Coba basic attacknya Wih gila efeknya coy Skill 1 Wih ada kepala kucingnya Wih Skill 2 Wih gila coy Ulti Wah gila Keren banget guys efeknya guys Sumpah guys ini keren banget guys Wajib kalian beli sini coy Keren banget guys Sumpah guys Wih gila men efeknya men Wah Ini mah udah kayak skin epic sih guys Kalo kata gue Ini bukan kayak skin starleg sih Udah kayak skin epic sih Tuh gila Ada itunya loh Ada wajah kepala kucingnya loh Tuh Wih keren banget lah pokoknya ini coy Dari sekian banyak skin starleg Kayaknya ini sih yang paling gue suka Yang paling bagus menurut gue ya Ini sih yang paling bagus Keren banget coy Sumpah coy Tuh Wih keren banget anjay Wih gerak-gerak ekornya anjay Keren banget skinnya Sekarang kita lanjut Ronde kedua dari Esorcis ya Ini gue ganti akun Karena gue gacha Esorcisnya di akun yang ini Nah ini untuk tiketnya udah rilis ya guys ya Dan disini kita disuruh top 250 diamond Dan disuruh gunakan 250 diamond Nah untuk yang disuruh gunakan 250 diamond ini Terserah kalian 250 nya bisa kalian pakai untuk gacha di starlight Kalian bisa gacha disini Habisin disini 250 nya Atau 250 nya kalian pakai untuk gacha di Esorcis Disini kalau saran dari gue Kalau kalian fokus untuk dapetin Esorcis Dan kalian udah ngikutin tips hemat dari awal Gue saranin untuk 250 diamond nya Jangan kalian habisin untuk gacha di Esor Jangan gacha di starlight Jadi gue sarankan 250 diamond nya itu Kalian habisin untuk gacha di Esorcis Karena disini lumayan 250 diamond itu bisa kita pakai Untuk 6 kali gacha di Esorcis Jadi sayang banget kalau kalian habisin di starlight Ini kembali ke kalian masing-masing Kalian fokus ke starlight atau fokus ke Esorcis Kalau fokus ke Esorcis gue saranin 250 diamond nya Habisin di event Esorcis aja Untuk starlight itu bisa belakangan Oke Karena disini gue fokusnya ke Esorcis Dan poin gue kurang banyak Maka disini 250 diamond nya Akan gue habisin untuk gacha di Esorcis Oke kita habisin disini teman-teman Bismillah Terserah kalian sih Mau habisin di starlight juga boleh Tapi perlu diingat ya Kalau kalian habisin di starlight itu rugi Itu rugi guys Karena disini lumayan ya untuk poin-poin Esorcis nya ya Kalian bisa gacha 6 kali tuh 250 tuh Bisa gacha 5 sampai 6 kali sih Oke kita habisin disini ya guys ya Udah belum sih Udah belum guys Udah 250 belum Nice dapet 20 Oke udah ya kita claim ya Disini kita dapet 29 tiket Kemarin 29 juga Berarti totalnya kita dapet 58 tiket Oke kita lanjutin gacha teman-teman Disini ada ini juga Lumayan Bismillah 10 kali Please langsung dapet Esorcis Boom Oke gak dapet guys Kita tes lagi Oke tes lagi guys Lanjutin lagi please dapet Esorcis Boom Esorcis Oke lumayan Dapet border yang udah punya Bagus Please dapet 20 yuk 20 20 20 dong 20 dong Ayo dong monton 20 dong Ayo lah monton 20 lah monton Oke ternyata disini Poin kita udah sampai 1000 ya teman-teman ya Udah sampai 1000 Dan disini kurang 200 lagi Untuk dapetin Esorcis Nah ini kita akan kembali Ngelakuin tips hemat Kalau poin kita udah Udah 1000 Dan kita udah habisin Tiket ronde kedua Disini Besok Mulai besok pagi Kita kembali Rutin gacha harian Satu kali Satu kali Ini kalau gak salah Eventnya sampai tanggal berapa ya Sampai tanggal 15 sih Kalau gue gak salah Sampai tanggal 15 Juni Jadi kita masih bisa 15 kali draw lagi Sampai tanggal 15 Juni Besok Kita lihat sama-sama Apakah sampai tanggal 15 Juni Kita bisa ngumpulin Sampai 1200 crash Apa enggak Ya kita lihat guys Kita akan kembali Ngelakuin tips hemat Ngandalin diskon Harian 50% 50% Oke harusnya cukup sih Harusnya disini Kalau 15 kali draw lagi Itu harusnya cukup guys Untuk dapetin Satu skin exorcist Jadi kita tunggu Besok tanggal 15 Juni Kita lihat sama-sama Apakah gue berhasil Dapat skin exorcist Modal hemat Apa enggak Apakah untuk Mormon Jadi kita akan kembali Besok tanggal 15 moon Saat baba Asli 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 palavra Asli 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 Terima kasih telah menonton!